Intro Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Bekja Autotronic Sudah ada mobil IONIX 5 Rituan Hanif Jadi gini loh teman-teman semuanya ya Kita kan lagi kebanjiran project untuk pemasangan auto di mobil IONIX 5 Sehingga Mas Rituan penasaran nih Akhirnya dia kirimlah mobil IONIX 5 nya ke tempat kami Apa benar Mas Yanto? Paket yang 7,5 juta suaranya bisa bagus Dengan speaker yang standart dan hedionis standart Saya akan buktikan ke teman-teman semuanya Dengan memasang paket yang 7,5 juta Hanya ditambahkan dengan prosesor Momentum DSP 5LS dan Subwoofer Active Momentum yang S98 Suara di mobil ini akan menjadi sangat premium kelas Sangat bagus Teman-teman pastinya penasaran Ikutin kami pemasangannya Dan kami akan tuning mobil ini Dan kami akan syukurkan ke teman-teman semuanya Ikutin kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemasangan audio di mobil IONIX 5 Ridwan Hanif Ini sudah selesai Jadi untuk mengupgrade audio di mobil IONIX 5 ini Ini tidak perlu mahal loh Dengan menggunakan speaker yang standart Kemudian head unit standart Hanya ditambahkan dengan prosesor Momentum DSP 5LS Dan Subwoofer Active Momentum SBM 8 Suaranya langsung jadi premium kelas Ini teman-teman kalau misalnya dengerin di mobil ini langsung ya Tidak akan pernah nyangka ini speaker standart Tetapi memang Memasang audio di mobil IONIX 5 ini tidak mudah Kita harus membuat kabel yang plug and play Mobil IONIX 5 ini Ini sebenarnya sudah ada amplifiernya Amplifier bawaan mobil Itu ada di jok belakang Dari situ tuh input dan outputnya kita harus buatin kabel Kabel yang plug and play Dan kebetulan Prosesor Momentum yang DSP 5LS ini Dia mempunyai kabel yang plug and play Buat yang Hyundai Itu sirkulasinya juga bagus Untuk udaranya Jadi benar-benar Suaranya jadi bagus banget Untuk menempatkan Subwoofer di mobil ini Sama kita tempatkan disana Bayangin nih Ini benar-benar tidak kelihatan apa-apa Tuh Jadi orang yang duduk disana pun Boleh kok Subwoofernya diinjak Buat selonjoran Apasih lah macam Boleh Ditutupin karpet gitu Gak masalah Itu dibalik karpet itu Subwoofer Tapi kalau tuningannya sudah tepat Enak Gak akan kedengeran lagi bassnya disana Disitu bassnya Karena dia match dengan mid bass Itulah suara Tidak terlihat Tetapi bisa dirasakan Dan bisa dinikmati Dan bisa dinilai Saya akan tunjukin hasil suaranya Ke teman-teman semuanya Dengan tiga lagu Mandarin Lagu Koplo Lagu Trends Dengerinnya pake headset ya teman-teman semuanya Tuh Dengerin ya teman-teman semuanya Mokal isu manteng di tengah Dia tidak bergesan Dia tetap di tengah Seluruh alat instrumen musik kelihatan Kedengeran Enak banget Rasa kita ya Itu harut-larut ke dalam Ini lagu loh Ini musik loh Nyaman Hati kita pun tedang rasanya Jadi tidak ada yang kita cari-cari Nada low frekuensinya Nada subwoofernya Dengan mid bass itu match banget Jadi tidak akan kedengeran lagi Subwoofernya ada di bawah sana Jadi bener-bener kita bisa merasakan kick bass drumnya tuh nyata Proposional banget Enak sekali Ini bayangin ya Pada saat kita bawa mobil Kemudian kita denger lagu begini nih Aduh enak banget Oke kita lanjut di lagu kedua Koplo nih ya Oke Nela karisma Pamer bojo ya Oke yuk Tuh suara gendangnya pun nyata banget Suara tertreknya pun didengernya Enak didengernya Proposional Proposional Loh frekuensinya Sabu ukurnya pun enak banget Manteng kok kalinya Diam dia Gak kemana-mana Yup Seluruh alat musik tuh kedengeran Oke kita lanjut ke lagu yang ketiga Lagu yang ketiga Hai misalnya Nih Tuh bass aja misalnya Hmm Yeah Enak banget So baka mo injet Eh injet kaya Gak ada masalah Tidak Tidak masalah Dijet disana Ditidurin pun gak apa-apa Iya Lohnya tuh enak banget Oke Itulah ya teman-teman semuanya ya Jadi Pencuning sebuah sistem Untuk sound system di mobil ya Gak cuma di mobil aja sih Mau di rumah sama aja Mau di home theater ya Car theater gitu kan Kemudian Dimanapun Mau di lapangan Juga sama sebetulnya Jadi Kalau kita sudah ngomongin sound system Berarti kita sudah Ngomongin rambat Gelombang suara Jadi suara itu Dimulai dari frekuensi 20Hz Sampai 20.000Hz Ya kemudian nanti Akan dibagi menjadi Beberapa bagian Tergantung Ya kita mau bikinnya Sistemnya apa Mau 2W 3W Atau 4W Kayak gitu Jadi Dengan speaker yang standar Di mobil Ioniq 5 Ridwan Hanif ini Dipasangin dengan prosesor Dan subwoofer aktif Suaranya Sudah cukup Sudah sangat cukup Harganya pun tidak mahal Nah Untuk harganya Nanti bisa hubungi admin kami Di 0821 636 544 844 Dan 0813 886 888 710 Itu admin kami 7.500.000 Suaranya menjadi premium kelas Inilah Mobil Ioniq 5 Ridwan Hanif Berjalan Tontonanik Dukunya Sound System Di mobil anda Sampai ketemu di Video Berjalan Tontonanik yang lainnya Thank you Sampai ketemu di video